Komisi Pemberantasan Korupsi AKB Jita aset-aset milik bantan kepala korps selalu lintas Mabes Polri, Erjen Joko Susilo. Penyitaan itu terkait pemeriksaan Joko selaku tersangka dalam kasus korupsi proyek simulator SIM di korps selalu lintas Mabes Polri. Erjen Joko Susilo menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam di gedung KPK. Dalam pemeriksaan hari ini, Joko menghadapi 17 pertanyaan dari tim penyidik KPK seputar tujuan dan kepentingan pengadaan simulator SIM, serta fungsi dan peran Joko Susilo saat menjabat sebagai kepala korps lintas. KPK telah memblokir rekening Joko dan selanjutnya merencarakan penyitaan seluruh asetnya yang dimiliki secara hukum, termasuk sejumlah rumahnya di sejumlah daerah.